Wabah yang menyerang hewan ternak, khususnya sapi berupa penyakit mulut dan kuku. Pemerintah Kabupaten Pasurwan dalam mengantisipasi penyebaran melakukan penyemprotan pada kandang-kandang sapi dengan menggunakan cairan desinfektan. Selain itu, TNI Polri juga melakukan penghentian kiriman hewan ternak dari daerah yang terserang wabah penyakit mulut dan kuku. Pemerintah Kabupaten Pasurwan dalam melindungi peternak dari wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK yang saat ini sudah menyebar di beberapa daerah sekitar Pasurwan dengan cara penyemprotan cairan desinfektan pada kandang sapi. Kegiatan penyemprotan cairan desinfektan diawali di Desa Pandean, Kecamatan Nerembang, di mana ada ratusan peternak sapi rumahan yang cukup rawan terinfeksi virus penyakit mulut dan kuku. Bupati bersama Forkopimda dengan didampingi dinas peternakan melakukan sosialisasi dan penyemprotan cairan desinfektan pada kandang-kandang sapi milik warga, meskipun virus ini tidak dapat menular pada manusia. Selain itu, pemerintah bersama TNI Polri juga melakukan sosialisasi kepada pedagang dan jaga sapi untuk tidak menerima sapi kondisi sakit, juga akan menghentikan penghentian sapi dari daerah yang sudah seserang wabah penyakit mulut dan kuku. Untuk mengantisipasi PMK ini, kita sudah pastikan yang pertama, saya sudah mengeluarkan surat edaran untuk mengantisipasi segala kemungkinan. Kemudian yang kedua, kita dengan TNI Polri tentu berbagi tugas. Saat ini kita langsung meninjau. Sekaligus, saya ingin pastikan kesiapan dinas peternakan terhadap antisipasi penyebaran PMK ini. Meskipun kita masih belum bisa memastikan di wilayah Kabupaten Pasuruan ini ada yang terkontaminasi, tapi tetap kita harus kewaspadaan sudah kita lakukan. Karena populasi sapi di Kabupaten Pasuruan cukup besar. Dengan sosialisasi dan penyemprotan cairan desinfektan pada kandang sapi minimal dapat melakukan pencegahan sejak awal mengantisipasi penyebaran penyakit mulut dan kuku. Jadi Pasuruan, Zia Ulhak, ARK TV melaporkan.